Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Semoga tetap tercura kepada baginda Nabi Muhammad Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Seorang insan kamil, manusia yang sempurna Kecintanya kepada Allah SWT Dan juga kecintaan beliau kepada sesama manusia Beliau berjuang untuk kita Sampai mengorbankan dirinya Terlukan, dibuang ikut secara ekonomi Bahkan meninggalkan kampung halamannya Kota Mekah menuju kota Madinah Nah, belakangan Itu yang kemudian disebut Dengan hijrah itu ya Momen hijrah itu sangat besar sekali Subaharmoni, maknanya Dan, nah ini juga Event kita ini berhubungan dengan Kata hijrah itu, Subaharmoni Yang akan diselenggarakan oleh teman-teman Dari Kajian Tolibatul Atifah Majelis Al-Mahira Bukan Majelis Taklim Tolibatul Atifah Majelis Taklim Tolibatul Atifah Kerjasama dengan Sahabat Al-Mahira Kerjasama dengan Sahabat Al-Mahira Jadi, kajian Tolibatul Atifah Dan Sahabat Al-Mahira Judulnya, Subaharmoni Hatimu Masih Raku Nah, sudah hadir di studio Ketuanya nih, yang nih, Subaharmoni Ibu Amalia Husein Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu pandilan akharapnya apa, Bu? Bu Amel Bu Amel, ya Ada judul lagunya, Bu? Ada Oh, Amel Iya Bagus, bagaimana tanya Bagus Kemudian Ibu Teti Nuhayati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya, Bu Alhamdulillah Ibu, motonya apa, Bu? Moto Ibu apa? Eh... Belajar terus sampai akhirnya Hebat Kalau Ibu... Ibu Amal-Ibu Satri apa motonya? Teruslah menebar kebaikan untuk semua Ya... Kemudian Ibu Evi Suryati Assalamualaikum 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 Insyaallah Khairunnas Anfa Uhum Dinas Wah... Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat Nah... Sebetulnya satu aja ya, sudah cukup Dengan Khairunnas tuh bahagia kita ya Amin Kemudian Ibu Dinas Setianis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Iya... Motonya apa, Bu? Ehm... Motonya ya Ingin tetap Beramal soleh Dan juga ingin Selalu menebar kebaikan Nah... Itu ya... Sekarang ini Ujian kita ya Ujian kita ya Ehm... Masih Sekitar Masalah ekonomi Tapi itu kan satu episode ya, Bu Semua orang mengalami masalah ekonomi itu ya Ada yang dikorban pihakang Kemudian ada yang diputusin Hubungan Ada yang sedang diguji, digibak Segala macem Ada yang sedang diguji dengan hartanya Ya... Nah... Ini ada... Ini menarik nih ya Karena narasumber nanti Mulai lagi ujiannya, Bu ya Tapi ini nih... Sobat Harmoni Ehm... Hatimu masih ragu Nah, silahkan Ibu Ketua dulu dah ceritanya Kenapa mengangkat dulu yang ini nih? Ehm... Mengangkat tema Hatimu masih ragu Ehm... Mungkin berkaitan dengan Ehm... Yang membawakannya Ibu Angelina Shandah nanti Ehm... Bahwa... Ehm... Beliau Berhubungan erat dengan Ehm... Temanya ini Karena beliau sangat Ehm... Hijrah Dari Ehm... Betul-betul yang Banyak Ehm... Tauladan Atau banyak ilmu yang kita dapat Dari beliau Setelah hijrah dari Ehm... Ehm... Yang dulu Ya... Tentunya dia mu'alaf juga TV Harmoni TV Harmoni kan suka Ngeliput, Bu ya Dan menghiakannya Saya sama istri kadang-kadang Suka nangis gitu Kira-kira kenapa, Bu ya? Saya bisa... Bisa... Apa ya? Cerama seorang Selek dulunya Ehm... Politisi juga Jarang-jarang saya nangis Sama istri itu Tapi kalau dengerin Ibu Angelina Sondak Bencerama Menetes Nah Saya minta satu-satu Ini ya Saya minta satu-satu Kenapa? Saya udah denger nih Ceramanya Saya minta anda berbagi juga pengalaman Mendengarkan atau berbakatnya Dari Narsum kita Nah Ya masing-masing ya Iya Nanti masing-masing Dari ibu Apa poinnya Buka tidur Buka tidur Buka tidur Dari ujungnya Dari ujungnya Coba Gak boleh sama Pokoknya Gak boleh sama Kenapa Setiap Ikut kajian ibu Angelina Sondak Sama saya juga selalu menangis ya Terharu gitu Karena Apa Dia Pengalamannya itu Begitu Benar-benar Benar-benar pahit gitu Betul-betul Ujian Benar-benar ujian dari Allah Jadi Yang butuh Yang harus kita Apa namanya Ya ikut belajar Ikut belajar Di pengalamannya dia gitu Mudah-mudahan Tidak seperti itu Mudah-mudahan Beliau istiqomah Gitu Gitu Itu jalan hidup seorangnya Ibu Dina Jadi Nanti kita mesti di penjara Iya Oke Itu Catatan berikutnya Dari ibu Siapa ibu Ibu Dina Coba Kalau saya Melihat beliau itu Mungkin Apa Ininya Apa Jalan hidupnya Jalan hidup beliau itu Begitu pahit Tetapi ya Sebagai Tadinya dia politisi Dan Mungkin Karena suaminya meninggal Mengurus anak Dua dari yang Suaminya Dia Saat itu terpuruk Di penjara Dan Hidup Apa namanya Beban 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 dia begitu berat Berat Seberat-beratnya Karena Sudah mah dia ikut Agama Haji kan Saat itu Terkena Terkena Kasus itu Jadi dia Apa ya Tapi dia Cerdas ya Untuk ini ke agama Balik lagi ke agama Dia meng Apa ini Ke Allah gitu Bener-bener Dia mengkaji Al-Quran juga Yang saya tahu Yang saya baca gitu kan Bahwa ternyata Dia bisa Jadi seperti sekarang ini Kuat ya karena Balik ke agama Islamnya itu Dia bener-bener Hidrah Yang tadinya mungkin Aga ini jadi Bener-bener Ber Apa namanya Ber Histiqomah Di jalan Allah Mungkin sebelumnya Cuek gitu ya Nah itu Sekarang benar-benar mengambil petunjuk Betul Itu maksudnya Beliau Menghapal juga ya Iya Hafiz Masya Allah Kalau bener-bener Kalau ibu-ibu sudah Hafiz Insya Allah Anda ini sudah di luar penjara Anda ini sudah di luar penjara Just 30 aja belum hafal Bener Apakah ibu-ibu sudah di penjara Enggak Justru malu kita ya Dibu-ibu yang Ibu-ibu yang Tapi ya Gak juga kita mah Ingin Ingin baik Lebih baik lagi Untuk hidup itu aja Sebenarnya Betul-betul Ibu sekarang Catatannya Soalnya saya sering ini Maksudnya Apa sih Ternyata Saya ingin tahu Pelajaran yang diambil dari ibu Angelina Sondak Allah memberikan ujian tidak Sesuai dengan kemampuannya Tidak mungkin Allah memberikan ujian kepada ibu Angelina Sondak Yang akhirnya sekarang hikmahnya sangat luar biasa buat kita Karena di Cerita Dibaca Di dalam Apa sih Di dalam penjara Beliau Betul-betul Belajar Al-Qur'an Belak mu'alaf dulu Belak mu'alaf Dengan suaminya Allahum Aji Masaid ya Lalu Ada kasus Seperti ini Beliau belajar Al-Qur'an Menghafal Sampai dengan terjemahannya Mengkaji gitu ya Akhirnya Beliau Menyimpulkan bahwa Takdir yang indah dari Allah itu ini Karena saya Al-Qur'an itu menjadi pedoman hidup saya Itu aja Intinya Al-Qur'an itu menjadi pedoman hidup saya Yang akhirnya saya harus terus belajar Belajar Dan Mengkaji Al-Qur'an Hingga Seperti sekarang ini Bisa menebar Bisa menjadi Bukan Bukan berarti dia Menggurui Kata beliau Bukan berarti dia bisa Tapi kita sama-sama sharing Dengan kejadian saya Yang saya alami Betul-betul di Kehidupan dia Nah itu yang keren Jadi beliau Sekedar membagi Iya Seri Ada Oke Yang Saya waktu itu pernah mendengarkan Beliau Secara detail Mengatakan bahwa manusia itu Hate-hate akan berlaku segalanya Dia punya harta Dia punya popularitas Dia mantan Miss Indonesia Iya Dia punya jabatan tinggi Di Partai Demokrat Dia punya suami Dia punya anak Tapi Masya Allah Detik Itu juga Bila Allah izinkan Hilang lah itu semua Suami hilang Jabatan hilang Teman-temannya hilang Harta benda semuanya dibukukan Disitulah titik terendah seorang Injil Disitulah Mungkin Kewasanya Allah Mendapatkan hidayah Dan dia menggenggang Erat itu hidayah Allah Nah itu poinnya Harta semuanya akan hilang Tapi asal Allah jangan hilang dari hati saya Itu yang saya catat Apapun bisa hilang Apapun bisa hilang ya Asal Allah jangan hilang Asal Allah jangan hilang dari hati saya Itu yang saya pegang katanya Itu yang membuat saya Tahu itu udah oke banget ini Masya Allah Jadi lah Karena memang di Kehidupan dunia ini Banyak Godal Apalagi yang punya kuasa Itu di jalur politik Ya Benar banget Bisa menentukan Ini dan itu Gitu ya kan Gitu ya kan Gitu ya kan Kalau teori Misalkan Ustaz terkenal Mohon maaf Ustaz yang terkenal Boleh teori Hadis Quran blablabla Tapi Kepahitan hidup Yang membuat seorang Anjirina Sallam Menjadi Keluar Kepahitan hidup Menjadi kupu-kupu yang begitu Bersinar Amin Keren Ustaz juga punya Teman-teman Di Aceh Mengalami Itu mah di luar penjara ya Di Aceh itu ada orang Dalam penjara mengalami tsunami Yang luar penjara mengalami tsunami Seorang ibu Pernah bercerita kepada saya Waktu tsunami terjadi 45 Bota keluarga besar yang meninggal dunia Ya Di rumah Itu mah udah benar-benar Ya 45 Itu biasanya kita luar lebaran Ketemu semua Ini gak ada semua Seperti Ini pas ketemu lagi Udah Gak ada lagi Bayangin ujiannya Lalu saya tanya Kenapa ibu bisa bertahan hidup Cuma satu katanya Iman dan takwa Nah gitu Jadi dia Dia Tidak pernah sendiri katanya Dalam hidup ini Bersama Allah juga Jadi Ini seorang Seleb gitu ibu ya Seorang politisi Mengalami kepahitan ibu Bertanya Merenungi kehidupan Kemudian Makir lagi Dan sekarang Memberikan pencerahan gitu ya Pengalaman Kalau menurut ibu Apa sih yang Bedanya sekarang Angelina Sonda Antara dulu Dengan sekarang Lebih apa Beliau itu kalau menurut Lebih Untuk Jualan makanan Oh Mau beli cabai Betul Dia sendiri Mengatakannya Sampai kita juga Menangis bahwa Anaknya sendiri Sampai waktu 10 tahun terakhir itu Belum mau Memangin mama Iya Iya Dia cerita sendiri Sambil menangis Dan juga Jadi ikut nangis lah jadinya Dari keterburukan itu Mau Mau ke pasar Harga cabai Bawang Beliau tau Itu yang membuat saya Suara seleb Begitu ya Mau ke pasar Yang beceng Untuk Dia Punya harga diri Dia tidak mau minta-minta lagi Dia Sudah cukup Dengan Prediktat Komisi ini Ingin Ingin Bersih gitu ya Betul Ingin dari lo kembali Yang luar biasa gitu aja Tawa du Ibu Apa beda Angelina Sonda Kini Dulu dan kini Kalau dulu Saya melihat Beliau Dari 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 kacamata rakyat ya Saya Sebagai Sebagai Selebih Dulu ya Kelihatannya Tapi memang betul Pada saat itu Saya Tidak begitu peka Terhadap Masyarakat Tapi setelah 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 Berada di Titik yang terendah Di situ Kepekaan Kepekaannya Sangat Sangat Bagus gitu Jadi sangat Merasakan Ketika Beliau Ketika melihat yang Sakit misal Saya merasakan sakit Jadi Ingin selalu menolong Ingin selalu menolong Jadi memang Ada Ada Ikat kepekaan Lebih tinggi Lebih tinggi Ibu Saya jawab Apa Bedanya Angelina Sundar Sebelum Masuk Itu Dan sesudahnya Sangat Sangat jelas sekali Kalau waktu itu Mungkin dia Seleb Yang Di Putri Indonesia Yang terkena Yang terkena Dan kecerdasannya Itu Saya tahu Luar biasa Tetapi mungkin Pintar Pintar Sudah Beda Aja Makanya Dia Memenangkan Juara pertama Di ajang itu Tetapi Setelah Dia Masuk Ibaratnya Terkena Musibah Dia lebih Arif Bijaksana Dalam bicara Juga yang saya tahu Kalau saya lihat Di Apa di ini-ininya Oh ternyata Dia dengan Kejadian ini Ada hikmahnya juga Buat beliau Karena apa Jadi Kalau sudah diuji Sama Allah Itu Ternyata Pasti baik Allah Pasti memberikan Yang terbaik Buat dia Dan dia juga Merasa tenang Dengan kejadian itu Dia Misalnya Ada uang-uang yang tidak benar Dia Enggak ada Yang tadinya Pokoknya istiqom lah Intinya seperti itu Jadi dia Yang tadinya Kurang ini Jadi lebih baik Jadi bisa Memperbaiki diri dia Untuk Hidupnya lebih baik lagi Kalau saya itu sih Melihat dari diri Terima kasih Coba Kalau saya perhatikan Saya rasakan juga Ya Pas Beberapa kali mengikuti Kajian-kajiannya Dia lebih bersahabat Lebih dekat Dengan jemaah Ada yang minta di foto Gak pernah ini Langsung dia bawa kamera Langsung dia Yang bawa itu Jadi Masya Allah Subhanallah Kok itu Ya kepekaan Ya Begitu Nah selain Ibu Angelina Juga ada Narsum yang lain kan Ibu Amalia Hussein Siapa ya Kalau boleh tahu Ibu Atta Ria Pralatia Nah Ibu Atta Ria juga Terkenal kan Sebagai Cinta Ibu Cinta Dan Sempat kemarin kan Nah ini juga Sama ya Mengalami Ujiannya Buat juga Buat Ya Baru Nah Sok Gimana catatannya Kalau menurut Anda semua Kita lagi buat Aria ini Kalau Saya melihat Langsung gitu ya Pada saat Tidak ada Pak Aria Ibu itu Tentunya Merupakan Ujian yang paling berat Katanya ibu Ya Tapi Allah akan memberikan Hal yang indah Buat ibu Buat keluarga Buat Padat ibu Artinya gini Pak Dengan diambilnya Aria Berarti Kita itu Bukan apa-apa Dan bukan siapa-siapa Ketir kita lahir Tidak Memakai Baju Dan pulang pun Aria itu Tidak memakai baju Jadi tidak Seberkas Apa itu namanya Ijasa Atau apapun itu Tidak ada Tidak ada Tidak ada Ibu Berarti kita itu Harus lebih tahu Lebih Memasrahkan diri kepada Allah Bahwa kita itu Bukan siapa-siapa Kita hanya Sebagai hamba Allah Yang harus beriman Dan bertakwa Jadi diambil dari Hikmahnya itu Ibu semakin Alhamdulillah ya Ibu Semakin Tetap titipan sebetulnya Iya Makanya Ibu itu lebih Kesitu mungkin Semakinnya titipan Hikmahnya Ibu lebih Beda gitu Coba Buat Aria Di mana Mungkin doan-doan Narsum utama Ada lagi Narsum ini siapa lagi Bu? Udah itu hanya Ustadz Hilman Ustadz Hilman ya Oke Berikan salat Salat Catatan Ibu Tentang Ibu Ibu Atalia Ibu Cinta Saya? Ya Tadi kan Ibu Ibu Cinta Kalau Ibu Atalia Prarathia Lidwan Kamil Kebetulan Pembina Kitab Pembina Majelis Taklim Talibatul Atifah Kita sudah 8 tahun ya Bu Ibu Ketua Jadi 8 tahun ya kita Alhamdulillah Dari Pertama Kita milat Juga Beliau Memfasilitas hadir juga Alhamdulillah Jadi Ibu Cinta itu Atau Atalia Prarathia Lidwan Kamil itu Orangnya memang Masya Allah Tabarakolo Dia bersahaja Yang saya tahu ya Terus Tidak ini Ya selalu ramah lah Ketiap orang Tetapi Pas dia Diuci kemarin ya Dan Kita juga Hadir di Berkat Ibu Ketua juga Karena Ibu Ketua itu PKK nya beliau Reproduksi Jawa Barat Jadi Kita juga Maksikan Gimana dia Apa Kita datang Takjiah ke beliau Dia Dengan sabarnya Mendatangi orang-orang Bahwa anaknya itu Hanya titipan Allah Dan Aeryl itu nanti mungkin akan menyebut saya Katanya di sana Ibaratnya Untuk ladang Ama Beliau Pokoknya Aduh Masya Allah Tabarakat Hidupnya Barokah Bu Cinta itu ya Yang saya tahu Dan Dia sekarang mungkin Terpilih juga Jadi anggota Dewan DPR RI Untuk Bandung Cimahi Yang saya juga Alhamdulillah Support beliau ya Dan Dia juga memang Apa Kadarullah Mudah-mudahan Kedepannya Akan lebih baik lagi Dan Dia tetap Menjadi ibunya Masyarakat Jawa Barat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Benar Ya Bagaimana Bu Saya juga sama Mengalami Seperti Ibu Atalia Pernah kehilangan anak juga Ya Saya merasakan gitu ya Tapi kan itu hanya titipan Ya Ya Hidup Teruskan saja Teruskan saja Jadi Kalau kita Meratasi masalah Ya Dalam kesedihan Masa melayani orang juga Betul Sosong Ibu Atalia itu Syariah ya Makanya Ya Alhamdulillah Ibu Saya juga ngalamin Gitu Oh begitu Pokoknya Ibu Atalia itu baik Gak Gimana Gimana Yang saya cantat Ibu Cinta itu Seorang yang Tuff Tangguh Luar biasa Beliau dengan suaminya Pak Dibuan Kamil Saling menguatkan hati Saling mendoakan Iya Kalau Sepotong-sepotong Mungkin ya Apa Akan sangat sulit Tapi karena Saling mendukung Saling mendukung Saling support Antara suami istri Beliau akhirnya kuat Dan yang saya catat Ada kata-kata Kita harus sabar Dan syukur Sabarnya Semoga menjadi kumpul dosa saya Dan Pak Emil Ya Dan syukurnya Semoga menjadi pengangkat derajat Luar biasa Luar biasa Ada banyak inspirasi Dari Pegotoh Jawa Barat RK1 Dan Ibu Cinta Yang Masya Allah Kami pun Sering diundang Pengajian Ke Pakuan Dan Banyak cinta Yang ditebar oleh Ibu Cinta Kepada siapapun Kepada siapapun Beliau mau Menyapa Mau Hai 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 Yang itu acara orang Apakah ruangan lalu menjadi pink warnanya Bu Enggak Bu Cokok Gini Selalu Nah Gini Somea Ya Ketemu dengan Biloki Hangat Ibu ya Selalu Terbawa aura Kasih sayang Cinta Ibu Cinta Masya Allah Bye Bye Jadi Menghangatkan Menghangatkan Diri Tidak Tidak heran Ibu Cinta Kan Luar biasa Tambahin satu boleh Saya selalu ingat Apa tuh Segala sesuatu Yang dilakukan dengan hati Akan kembali ke hati Itu Ibu Cinta Makanya ini ada cinta Cinta nih Untuk mengingat Iya Terusnya berapa Tidakkan nilai Maaf ya Nanti juga ada Ustadz Ustadz siapa tadi Akan mengajar apa Tidak Ini luar biasa ya kajian dari teman-teman ini Artinya bukan hanya sebatas teori Tapi mereka yang benar-benar sudah mengalami Apa ya asam garam kehidupan Asam garam kehidupan itu adanya pengalaman Ini yang luar biasa ya Sobat Harmoni Oke mungkin silahkan diinformasikan kegiatannya Oh ya Mungkin ada yang terlewat dari obrolan kita tadi Ya Insya Allah sahabat-sahabat dimana pun berada Ditunggu ya Hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Di Masjid Al Ukuwah Jalan Wastu Itu kan sana Nomor 27 Kota Bandung Yang akan dihadiri oleh Mbak Mbak ya gak mau disebut Ustadz Tapi kita senangnya Bu Ustadz Angelina Shonda Iya Mbak Angie Ada Ibu Atalia Pranathia Dan ada Ustadz Hilman Abu Ataki Ditunggu ya Terima kasih juga kepada semua Para sponsor yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu Kalau Mbak ini Ibu pastikan gak sponsornya Silahkan sebutkan Bu Boleh Ada TV Harmony Sehingga itu Mediapan kami Ada info Kadian Bandung Ada Wardah Ada Nutri Gel Ada High Jacket Ada Minimal Silahkan Kopi High Jacket Lina Cookies Liani Cookies Jangan lupa JNC JNC Dan Amel Oh Amel Cookies Banyak Ibu Ketua kita Amel Cookies Ada Bengkuang Itu ya Bengkuang Organi JNNNN JNNN Lagi gak Yang ikutan Sponsor coba Maksudanya tuh lagi Oh Black and White Mami Betul Ada Rafa juga Rafa Collection Ada Nakata Fashion Satu lagi Ada Umi Kahfi juga Itu aja Tapi jangan lupa ya Bahwa Kalau misalnya lapar Ada mie sedap Yang kita sediakan Seluruh jamaah Dan kopi Ya Di pagi hari Free Mie sedap Panas-panas Kopi panas-panas Free Mantap Jadi Adi di kajian ini Kangatnya Cinta Dan Hangatnya Mie Mie Dengan kopi Dengan kopi Sedul ya Oke Terus Yang diundang Siapa nih Para jamaah yang diharapkan Hadir Apakah kaum laki-laki Boleh hadir Boleh Terbuka untuk umum Silahkan Yang akan hadir Nanti Boleh dari manapun Boleh dari Bandung Raya Cimahi Padahal saya tunggu Kehadirannya Tempatnya di jalan Masjid Alokua Masjid Alokua Jalan Masjid Pancana Nomor 277 Bandung Jangan lupa Jangan lupa Aja Kita Event kita Ngobrol seputar Event kajian Tolibatul Hatifa Dan sahabat jawa Alakhir Hatimu Masih Ragu Bersama dengan Narus Merneti Ibu Angelina Sonda Dan Ibu Atau 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 Terima kasih atas perhatian Anda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahidah Cantik MTTA Wahidah Cantik Pencari Yuhu Allah 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 Berkat Keren Keren Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Angelina Sondak Insya Allah Akan hadir dalam kajian Apakah Hatimu Masih Ragu Bersama Sahabat Dakwa Al-Mairah Majelis Taklim Tolibatul Aktifah Dan juga DKM Al-Ukuya Yang Insya Allah Akan diselenggarakan Waktu duha Hari Rabu 14 Agustus 2024 Di Masjid Al-Ukuwa Jalan Wastu Kancana Nomor 27 Babakan Ciamis Sumur Bandung Kota Bandung Masya Allah Siapkan hatimu Ringankan langkah kakimu Semoga Allah Meridoi kajian ini Sampai bertemu disana Di Masjid Al-Ukuwa Jalan Wastu Kancana Nomor 27 Babakan Ciamis Sumur Bandung Kota Bandung Masya Allah Barakawlafikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abarakatuh Lim Pukul Sampai jumpa di video selanjutnya Iya nih, bingung nyari obat sakit kepala yang pas Sakit kepala, migren, pusing milih obat Jangan ambil pusing bila sakit kepala, tuntaskan dengan Pol dan Mik Pol dan Mik, meringankan sakit kepala biasa dan sakit kepala sebelah akibat migren Hai, gimana? Udah kelahan, masih pusing? Tidak lagi, untuk sakit kepala, saya tidak pernah ambil pusing Untuk sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migren, Pol dan Mik obatnya Sakit kepala reda, kerjaan tuntas Oh, Pol dan Mik Pol, Pol, Pol Pol dan Mik, produksi PT Sunbe Pharma Baca aturan pakai jika sakit berlanjut, hubungi dokter Sobat Harmoni, jika Anda mencari kecap manis sedap, lezat, nikmat, dan aromanya mengundang selera Cocok digunakan untuk masakan Sunda, Sate, Batagor dan lainnya Pilihlah kecap manis cap noni, produksi Kertasari Kota Bandung Kecap manis cap noni, rasanya paling dinanti Sobat Harmoni Sobat Harmoni sekarang sedang flu Kalau kenal flu, gejalanya hidung bisa buntu, pilak bisa buat hidung mempet Badan meriang, demam, dan kepala jadi pusing Apalagi saat aktivitas kita padat Apa bisa kerja Rejeki jadi mempet juga kan Segera minum obat flu Jangan biarkan gejala-gejala flu bertambah parah Gejala-gejala flu seperti Bila hidung mulai gatal dan bersin-bersin, segera minum Sunaflu Bila hidung mulai meler dan jadi buntu, cepat minum Sunaflu Bila tenggorokan mulai terasa kering dan gatal, tetap minum Sunaflu Bila kepala terasa mulai berat dan pusing, masih minum Sunaflu Bila badan mulai meriang dan jadi demam, minum Sunaflu juga Sunaflu juga diformulasikan efektif untuk atasi flu yang membandel Namun tidak menyebabkan kaktuk, sehingga Sobat Harmoni bisa tetap kerja Rejeki tetap lancar Jadi Sobat Harmoni tidak usah ragu lagi, kena flu, minum Sunaflu Anda bingung untuk memilih air minum yang sehat dan aman untuk keluarga di rumah? Air mineral amaksum solusinya Dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang terjamin Sudah mengantongi sertifikat halal dari MUI, SNI, ISO, dan BPOM Tentunya jadi pilihan yang tepat untuk keluarga di rumah Info pemesanan, hubungi customer service di 0811-227-5555 Sobat Harmoni Telah tersedia kecap 3 telur ayam, membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat Untuk Anda pecinta kuliner, ganti sekarang juga kecap Anda dengan kecap 3 telur ayam Kecap 3 telur ayam membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat Wow, pedesnya mantap Sobat Harmoni, cobain deh Sambal asli Hermans Chili sauce sambal extra hot Hermans Dan tomato ketchup Hermans Tersedia dalam kemasan trigen 6 kg Dalam botol 340 ml 150 cc Dan dalam bentuk saset 10 gram Serta melayani special order pembuatan sambal Bila berminat, silakan pesan sambil bawa contohnya Dan jangan lewatkan setiap makan lengkap dengan chili sauce sambal extra hot Hermans Dan tomato ketchup Hermans Diproduksi oleh PT Kertasari Food Pokoknya, uh mantap padesnya Sobat Harmoni, sudah hadir kecap manis cap sumpit mas Produksi Kertasari Bandung Cocok digunakan untuk baso tahu dan mie baso Karena kecapnya kental dan manis Kecap manis cap sumpit mas Bisa Anda dapatkan di jalan Astana Anyar nomor 141 Kota Bandung Telepon 022 420 1240 Kecap manis cap sumpit mas Rasanya pas Tetap masa depan gemilang Dimulai dari sekarang Memandang alam non indah Melihat jernih peristiwa B.E. Solusi sehat Untuk kita semua B.E. Banyak manfaat Untuk kita semua B.E. B.E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak diantara para muakif yang bertanya mengenai Al-Quran Braille Dalam kesempatan ini Izinkan saya mengenalkan Al-Quran Braille Ini adalah satu Al-Quran Braille lengkap dengan terjemah Memiliki berat lebih kurang 24 kg Di dalamnya ada 30 jilid Al-Quran Braille Dan ini adalah satu dari 30 jilid Al-Quran Braille Lalu bagaimana cara membacanya Izinkan saya mencontohkan bagaimana cara membaca Al-Quran Braille أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim Wa minan nasi man yaqulu Amanna billah Amanna billahi Wabilyaumil akhiri Wama humbimu'minin Saudanku allahul azim Begitulah cara membaca Al-Quran Braille Setelah tadi kita menyimak bagaimana cara membaca Al-Quran Braille Kali ini saya mengenalkan huruf dalam Braille Nah ini adalah huruf Braille Titiknya satu, dua, tiga, empat, lima, enam Dan di atas ini adalah sedikit dari huruf hijaiyah dalam Braille Ini alif, titik satu Kemudian ba, titiknya satu, dua Lalu ta, titiknya dua, tiga, empat, lima, kemudian fa, satu, empat, lima, enam Lalu jim, dua, empat, lima, kemudian ha, satu, lima, enam Dan terakhir yang ada di sini adalah ho, satu, tiga, empat, enam Terima kasih bagi para muwakif yang sudah menyaksikan acara ini Semoga ini menjadi hasanah pengetahuan bagi para muwakif Yang sampai saat ini senantiasa ikut serta dalam program Wakaf Al-Quran Braille Bagi para tunanetra di seluruh Indonesia Jazakumullahu khairan kafir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dulu setiap kali saya sibuk bekerja Aduh, pusing, kepalaku sakit Mengganggu sekali, pusing atau sakit kepala Saya minum pol dan mie Saya pernah setiap kali kerjaan menumpuk Stres Kepalaku migren Itu dulu Waktu terserang migren, saya selalu minum pol dan mie Benar, begitu pula dengan saya Begitu sakit kepala menyeram Kepalaku sakit sekali Tapi kini, untuk meringankan sakit kepala dan migren Saya minum pol dan mie Pol dan mie, meringankan sakit kepala biasa dan sakit kepala sebelah akibat migren Sakit kepala sebelah akibat migren bisa Apalagi sakit kepala biasa Beda sakit kepala, tetap sama obatnya Pol dan mie Pol, pol, pol Pol dan mie, produksi PT. Sunbe Pharma Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!